Kalau peserta yang ini dapat makasih juga gak ya? Selamat malam. Kita dari kecil sudah diajarkan untuk tidak boleh pamer. Tapi kenapa sekarang orang-orang pamer ini justru malah difasilitasi? Saya paling sebel sama orang pamer. Kemarin saya pernah ngemarahin orang pamer itu orang pamer komputer. Di pameran komputer. Mbak-baknya SPG itu saya marahin. Mbak, oke mbaknya cantik punya banyak laptop. Tapi jangan dipamer-pamerin dong mbak. Maaf mas ini bukan punya saya. Tuh bukan punya mbak aja dipamer-pamerin apalagi ini punya mbak. Maaf mas ini dijual. Tuh bukan punya sendiri malah dijual-jual. Gimana sih? Tapi mas ini kan dijual untuk nyari duit tuh. Memang kan kata orang bener wanita itu yang dipikirkan cuma duit-duit dan duit. Saya berasal dari keluarga petani sebenarnya teman-teman. Tapi gini banyak teman-teman saya ah anak tani. Saya tuh kalau pengen nyalurin mobil selalu pandang sebelah mata. Saya suka balapan gitu saya suka. Tapi kita teman-teman saya ah gak mungkin. Anak tani kok mau so-soan balap motor. Apalagi balap mobil. Anak tani cocoknya balapan traktor. Oke. Saya akan bikin balapan traktor. Tapi meskipun balap traktor harus tetap safety riding ya. Tetap pakai baju balap yang penuh sponsor. MotoGP sponsornya apa? Oli. Balapan traktor sponsornya yang sini. Regen pembasmi wereng. Pupuk Orea. Sponsor utama. KUD Tani Makmur. Biasanya Valentino Rossi pakai nomor stat andalan. 46 Valentino Rossi balapan traktor gak pakai nomor stat. Langsung pakai nomor telepon. Butuh jagung hubungi nomor dibawah ini. Belum lagi biasanya kalau road race di Indonesia itu ada komentatornya yang kayak MC Ndangdut. Misalkan pembalap nasional kita Doni Tata Pradita ya kan. Iya kita saksikan saudara-saudara. Nomor stat 45. Doni Tata Pradita memasuki tikungan ke kiri. Hmm balapan traktor beda. Iya kita saksikan saudara-saudara. Nomor stat 085. 740. 654. 666. Parti letting. Memasuki gorong-gorong. Dan disusul di belakangnya ada nomor stat. 085. 225. 613. 713. Dan jebet. Aha. Benda operator saudara-saudara. Sekian dari saya. Apa materinya udah oke. Delivery juga bagus. Kamu relax banget. Gak trying to be funny. Dan kamu hafal banget. Walaupun kita lihat. Aku terutama melihat. Kamu masih ada ngapalnya. Ya perspektif ini emang baru banget ya. Tentang anak petani dengan kacamata itu loh. Apa. Nyeritainnya. Jadi buat gue sih. Gue suka dengan sudut pandang lo gitu. Walaupun gak ada yang lucu banget gitu. Cuman secara konsisten itu lucu. Dan sudut pandangnya unik. Apakah pemuda asal Semarang ini berhasil mendapatkan golden ticket? Kalau gue lepas lo bisa nangkepnya cepet. Duh. Sampai jumpa.